yaitu mulai subuh sampai asal. Sip yang kedua adalah sip malam, yaitu asal sampai subuh. Ini bergantian secara terus-menerus tanpa henti membersamai kita. Mereka ada yang menjaga kita, namanya malaikat hafadu. Ada yang menguntit kita, ada yang menulis setiap tindakan dan perilaku kita, disebut lakib dan atid. Ma yalfidu minkawlin illa ladaihi lakibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari individu, semua makhluk hidup, kecuali di situ ada lakib dan ada atid. mencatat amal baik dan jelek. Ini luar biasa, pelajaran bagi kita yang luar biasa. Bagaimana sesungguhnya sebelum kita diawasi oleh manusia, sebelum kita diawasi oleh atasan, sebelum kita diawasi oleh siapapun, pengawasan pertama dilakukan oleh malaikat. Luhkun iman ada enam. Luhkun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Salah satu wujud keimanan kita kepada malaikat adalah meyakini bahwa setiap perilaku kita, tindakan kita, senantiasa dicatat oleh malaikat dengan rapih, dicatat dengan teliti, tidak ada satupun yang ketinggalan. Ini audit yang luar biasa ini. BPKP kalah. BPK, KPK, auditnya kalah sama ini. Karena ini detail. Tiap waktu, tiap saat dicatat. Pencatat. Dan pencatatnya ada dua. Saya enggak tahu pencatat ini diskusi apa enggak. Ini bagiannya wakib apa atit. Saya enggak tahu itu. Yang jelas wakib sudah tahu, oh ini kebaikan. Atit sudah tahu, oh ini kejelekan. Artinya malaikat kan, yang namanya pencatat auditor itu ya, perlu dibekali ilmu. Jangan sampai wakib nyatat tugasnya malaikat, atit. Jangan sampai kebalik. Atit mencatat tugasnya malaikat, rokep. Apalagi, tanda kutip, atitnya di Soko. Atau, rokepnya di Soko. Enggak mungkin, malaikat enggak mungkin di Soko. Sudah catat saja, saya jadi kebaikan. Yang penting ini, enggak bisa. Ini pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua sebagai mu'min, dimana kita diajari oleh Rasulullah bagaimana mengimani malaikat. Malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada kita banyak sekali. Tapi ini yang paling penting untuk kita pahami bersama. Dan itu pagi, maaf, subuh, asal, subuh, asal. Terus dilaporkan amal kita. Tiap hari dua kali. Yang kedua, ada riwayat, yaitu dalam satu Jum'ah, disampaikan kepada Allah amal anak Adam sebanyak dua kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Jadi, yang pertama adalah subuh dan asal. Yang kedua adalah senen dan komis. Nah, yang ketiga, hadis ini mungkin agak debat tebal, tapi insya Allah banyak yang mensohihan. Diwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, bahwa setiap tanggal 15 bulan Syabban, tanggal 15 bulan Syabban, Allah akan menerima laporan tahunan. Kalau di sini laporan tahunan, Desember ya Pak ya? Ya, karena mengikuti tahun Miladiyah. Nah, tapi kalau Allah, ya enggak apa-apa, kita berbeda kan enggak masalah. Yang penting kan esensinya sama, maksudnya sama. Bahwa tiap tahun ada laporan. Yang dilakukan oleh malaikat kepada Allah, bentuknya tahunan. Pada tanggal 15 bulan Syabban. Maka dalam kitabnya Ibn Hajar Al-Asqolani, kitab Fathul Bari, saya pernah baca mengenai tafsir dari Laylatul Qadar. Ya, tafsir dari Laylatul Qadar. Beliau kalau tidak salah menyebutkan ada 37 tafsiran. Salah satu, dan ini paling lemah. Salah satu, dan ini paling lemah, adalah Laylatul Qadar turun pada malam 15 syabban. Nah, itu ada-ada yang menafsirkan dengan tafsir model itu. Dan itu dikutip oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani di dalam Kitab Fathul Bari, Syarah Sohih Bukhari. Artinya, memang ada sebagian ulama yang menafsirkan begitu. It's okay, tidak masalah. Bagi kita, itu adalah hasanah pemikiran yang perlu kita hargai dan kita meliakan. Nah, paling tidak Bapak Ibu, kita menjadi tahu, oh, berarti, kalaupun panjenengan mengaudit atau diaudit, panjenengan mengevaluasi atau dievaluasi, itu sunnahnya sudah ada. sunnahnya sudah ada. Yang dilakukan oleh Allah ada. Sebelum nanti audit ulma atau hisab yang besar nanti di akhirat, tapi ada audit pendahuluan, ada evaluasi pendahuluan yang dilakukan oleh apa yang ada di lingkungan kita. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh merasa, aku kok dievaluasi, memang aku nompok. Orang yang tidak mau dievaluasi, bagian dari orang sombong. Orang yang tidak mau menerima masukan dari orang lain atas kekeliruan dan kesalahannya adalah bagian dari orang yang sombong. Karena sombong adalah batul hak, menolak kebenaran. Terus salah di lingkungan, ya kutu gelam. Kita manusia. Kita manusia. Rasulullah pun, Bapak Ibu, Rasulullah pun, pernah dikritik oleh Allah. Sikap Rasulullah ketika Rasulullah Abasa bermuka masam, watawallah dan berpaling, ketika datang Abdullah Ibn Ummi Maktum, ternyata dikritik oleh Allah dan Rasulullah memperbaiki. jadi Allah sebagai, ya ini ngunsewung, ini tanda-tanda kutip ya, Allah sebagai atasan dari Rasulullah kan, Allah sebagai bos dari Rasulullah menyampaikan, eh Muhammad yang kamu lakukan itu tidak pas, besok di evaluasi. itulah prinsip evaluasi. Itulah prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi. Apa kemudian Rasulullah membantah, ya Allah, saya kan maksum. Saya kan tidak pernah keliru. Tidak. Rasulullah kalau ketemu Abdullah Ibn Ummi Maktub mengatakan, wahai orang yang membuat saya mendapatkan wahyu dari Allah dan saya kemudian dicelah oleh Allah. Itu yang disangkulikan oleh Rasulullah kepada Abdullah Ibn Ummi Maktub. Jadi siapapun kita Bapak Ibu, bahkan Rasulullah pun sempat dievaluasi oleh Allah. Berkali-kali Rasulullah dievaluasi oleh Allah. Bukan berarti dosa, enggak. Kita tidak membahas bahwa Rasulullah itu dosa, enggak. Rasulullah pernah dievaluasi. Karena kesalahan itu kan ada ulutan, ada soro'il, ada kabakil. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede. Nah yang kecil-kecil ini mestinya kita evaluasi terus-menerus. Oh tiap hari kita evaluasi. Oh ini ada yang kekurang, ini ada yang salah. Ya memang tugas seorang evaluator adalah bagaimana dia bisa mengevaluasi mana yang tidak baik dan mana yang baik. Jadi ini bagian dari menjalankan sunnah tuwah. Menjalankan sunnah tuwah. Artinya kita ya tidak boleh merasa, wah saya itu kan orang hebat. Mengapa saya harus di evaluasi? Mengapa saya harus di nilai? Kenapa saya? Enggak, semua kita sama. Semua kita sama. Orang yang menolak di nilai, orang yang menolak di evaluasi adalah orang-orang yang sombong dalam pandangan agama kita. Siapapun itu, siapapun itu yang menolak evaluasi, dia adalah orang-orang yang sombong. ini pertama. Bapak-Ibu hadirin hadirat rahimahumullah. Terus kemudian, ada satu kisah. Ini kisah ini sangat menyentuh bagi kita dan kisahnya panjang sekali. Kita mungkin akan menyampaikan kisah ini dalam rentang yang tidak begitu panjang, yaitu cerita tentang Kaab bin Malik. Mungkin Panjengan pernah dengar sahabat Kaab bin Malik. Kaab bin Malik itu Bapak-Ibu, beliau luar biasa. Orang solih, taat kepada Rasulullah, tapi kepleset. Tapi kepleset. Suatu saat menjelang Perang Tabuk, Rasulullah sudah mengumumkan jauh-jauh hari sebelumnya. Wahai sahabat-sahabatku, nanti kita akan perang menghadapi Romawi. Kita butuh banyak amunisi, butuh tentara, dan butuh bayaya yang banyak. Oleh karena itu persiapkanlah. Semua sudah mempersiapkan diri. Nah, Kaab bin Malik ini adalah orang yang pada saat itu secara finansial lagi bagus-bagusnya. Lagi muncar-muncarnya secara finansial. Bisnisnya lagi baik-baiknya. Lagi di atas. Kemudian dia mengatakan, Udah lah, saya tak sibuk berbisnis, nanti urusan persiapan belakangan. Nah, ini penyakit kita kadang ini. Ini penyakit kita ini. Udah lah, saya tak sibuk ini, tugas pokok dan fungsinya lupa. Saya sibuk yang lain, alah ini kan gampang, nanti saya selesaikan. Ini Kaab bin Malik, beliau perang berkali-kali mengikuti Rasulullah. Dan ini adalah perang yang hampir terakhir. Perang tabuk. Beliau atau ngeteng-ngi gitu loh Bapak Ibu. Ngeteng-ngi lah, ini garian biasa. Apalagi saya sekarang sudah punya banyak uang. Saya punya lah, untuk infrastruktur bisa lah, saya siapkan semuanya bisa. Ini sombong. Sombong, terus lalai. kemudian semakin datang, semakin dekat waktu perang, lain sudah persiapan macam-macam, beli kendaraan ini dan sebagainya, sudah persiapan semua. Kaab bin Malik masih santai-santai, masih sibuk dengan bisnis, dengan sesuatulah yang bukan yang ditugaskan oleh Rasulullah. Kemudian sampai tiba datang saatnya perang, orang pada berangkat, Kaab bin Malik belum berangkat. lalu, ya saya ketinggalan. Lalu dia nyusul, mau nyusul ternyata kendaraannya tidak ada, dia beli sudah tidak ada, akhirnya kepaksa dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut. Jadi tidak menjalankan tugas sebagaimana tugas yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini kita bicara tugas ya, konteksnya Rasulullah perang, tapi konteks kita adalah sudah dikasih tugas, jauh hari sudah dikasih penjelasan. Ini tugas, ini kewajiban, blablabla. Sudah dikasih tahu. Kalau bahasa kulop aja itu kan tupok sini ada. SK ada. Tugas cetro, bisa membaca, bisa memahami. Apalagi kan semuanya kan tidak ada yang gutah huruf. Semuanya bisa. Membaca bisa, memahami maksud bisa, karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang bisa memahami tulisan. Sudah ada. Santai-santai, leha-leha, nyepeleknya. Nah ini kan ceritanya Kak Abin Malik pelajaran betul bagi kita. Nyepelek. Sudah itu dia mencerah, ya Allah, aku biye, kok tidak ikut pada Rasulullah. Singkat cerita, orang selesai. Kak Abin Malik kan orang baik dia. Dia orang baik. Maka begitu mendengar Rasulullah pulang dari perang, beliau langsung menuju ke masjid. Beliau berpikir, apa alasan yang harus saya sampaikan. Nah ini biasa Bapak Ibu, orang yang melalaikan tugas biasanya mencari alibi. Mencari alibi, mencari pembenaran. Kok belum jadi tugasnya? Listriknya tadi malem mati Pak. Loh, lawang tugas sudah sepuluh hari yang lalu kok malem tadi mati. Itu kan bukan alasan. Itu namanya pembenaran. Dalam bahasanya Nabi nanti bukan udur syar'i. Bukan udur yang bisa dimaafkan. Bukan udur yang bisa dimaafkan. Nah, ada sekitar 80 orang yang tidak ikut berang. Mereka menyiapkan argumen alasan kepada Rasulullah. Dan semuanya adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah. Orang munafik mengatakan, kami punya alasan ini, ini, ini. Bohong. Anupun saya, Bapak-Ibu, kalau ada di antara kita lalai, kemudian ditanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lalu mencari alibi, mencari pembenaran, menggunakan alasan-alasan palsu, itu kalau dalam konteks cerita perang tabu ini, kalau tidak orang munafik tidak ada. Semoga kita tidak begitu. Di situ orang munafik yang bicara begitu. Dan memang Rasulullah itu melihat sesuatu secara fakta. Oh, faktanya dia cerita begini, alasannya begini, diterima. Tibalah saatnya Kaab bin Malik. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang. Mohon maafkan saya. Apa alasanmu? Kaab bin Malik sebenarnya sudah persiapan. Mau cerita ini, 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 yang bohong lah. Yang logis. Begitu dihadapan Rasulullah, beliau menyampaikan, Ya Rasulullah, seandainya bukan engkau yang aku hadapi, saya akan menyusun kata-kata yang indah. Karena beliau itu penyair. Beliau itu ahli membuat narasi yang indah. Ahli membuat kalimat-kalimat yang memukau. Tapi tidak, Ya Rasulullah, saya lebih baik jujur kepadamu, Ya Rasulullah. Wah, ini bagus ini. Ini satu, apa, satu ilustrasi yang bagus untuk kita ikuti. Ya Rasulullah, saya akan jujur. Sebenarnya, sejak aku ikut menjadi umat Islam, saya ikut Pak Jenengan. Pada saat ini, saya adalah di kondisi di mana secara finansial, secara kehidupan, saya berada pada puncak kenikmatan duniawi saya. Tapi ternyata, itulah yang membuat saya lalai. Sehingga, saya sibuk dengan pekerjaan yang tidak engkau perintahkan. Saya sibuk dengan apa yang tidak menjadi kewajiban saya. Lalu saya menyesal, Ya Rasul. Oleh karena itu, Ya Rasul, maafkan saya. Nah Rasulullah sebagai pimpinan yang tegas, Rasulullah sebagai pimpinan yang memang berniat baik dan takdib. Takdib itu apa ya bahasannya? Mengajari akhlak. Pimpinan yang mengajari akhlak. Lalu Rasulullah menyampaikan, Wahai Kaab, kamu berdosa. Kamu salah. kamu keliru. Maafkan saya Rasul. Rasulullah menjawab, sampai Allah memutuskan urusannya untukmu. Wah ini naik cowok bahasa kulopajangan mungkin saya bisa memaafkan Anda tapi, ada tapinya. Sampai tim bagaimana mengevaluasi Anda. Lagi-lagi ngotongi kulopah bahasa kita. Kalau Nabi kan konsultasinya sama Allah. Kalau Pak jengan konsultasi sama Allah kan susah dijawabnya. Mau kita komunikasi sama Allah itu tidak begitu intens. Nah, Rasulullah mengatakan, sampai Allah membuat keputusannya. Saya bagaimana Rasul? Ya kamu salah. Saya boleh taubat? Ya minta maaf kepada Allah. Taubat kepada Allah. Karena kamu salah. kamu keliru. Akhirnya Kak Abin Malik pulang. Pulang? Disenai kamu kanca-kanca nih? Jadi satu kaum, satu kelompok, kamu itu ngomong kok apa adanya? Itu loh, 80 orang ngomong bohong aja diterima kok sama Rasulullah. Kenapa Pak Jengan tidak ngomong bohong? Isin-isin ke kampung di Dewi? Dia mengatakan. Lu saya itu harus jujur. Saya salah, ya salah, biar nanti saya dievaluasi. Kalau keliru biar saya memperbaiki diri. Tapi kan kamu memalukan. Ke sana minta sama Rasulullah. Cari alasan yang tepat. Jadi ternyata dari dulu Bapak Ibu, memang yang namanya orang berusaha apa adanya, jujur itu banyak di provokasi untuk berlaku tidak benar. Ini bisa terjadi pada kita. Kita mau berbuat baik, ternyata banyak yang kemudian ngojok-ojok untuk berbuat tidak baik. sesudah itu Kak mengatakan, udah tetap saya akan berkata seperti ini dan saya siap menanggung risiko yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Ternyata hukuman itu tidak sampai di situ. Ini namanya takzir dalam bahasa fikir. Takzir itu hukuman yang bukan hukuman pidana. Jadi hukuman apa bahasanya? Disiplin apa? Ada hukuman disiplin apa? Hukuman disiplin atau hukuman apalah. Yang penting bukan hukuman pidana. Kemudian Rasulullah menyampaikan, sampai ada pembebasan dari Allah, maka semua umat Islam dilarang berkomunikasi dengan Kaab bin Malik. Diboykot semua. Dan itu ternyata ada tiga. Ada tiga. Di antara Kaab bin Malik ada yang ada dua orang lagi, tapi ini sudah tua semua. Yang masih muda hanya Kaab bin Malik. Diboykot oleh Rasulullah. Sudah tidak usah ngomong. Wah, Kaab bin Malik semakin susah. Tapi luar biasa Kaab bin Malik itu karena beliau pengen menjadi orang baik, beliau tetap bertaubat kepada Allah, minta amun kepada Allah, mengevaluasi diri. Tiap hari begitu yang dilakukan, bahkan beliau tetap sholat dihadapan Rasulullah meskipun kalau beliau salam tidak ada yang menjawab. Assalamualaikum. Diam semua. Diam. Jadi, kalau kita ada istilah hukuman sosial dalam konteks kampung daerah kita di Indonesia ini ada hukuman sosial, Rasulullah pernah menerapkan itu. Jadi jangan dikira apa itu hukuman begitu tidak ada zaman Rasulullah. Ada hukuman sosial. Itu diboykot betul oleh Rasulullah. Sesudah diboykot, kemudian waktu berjalan sampai dia mengatakan ya Allah dunia ini sempit. Hari ke-40. Sudah 40 hari ini. Luar biasa. Petang puluh, dinuh. Diboykot oleh Rasulullah. Beliau tetap berjalan seperti biasa. Tiba-tiba datang surat dari Ghassan. Ini dari seorang raja di daerah Ghassan. Itu mendengar kisah tersebut, dia mengirim surat pada Wahai Kaab, saya mendengar apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu. Engkau diboykot, engkau dikucilkan oleh teman-temanmu sendiri. Kalau engkau mau, kamu bisa ke tempat saya. Saya beri fasilitas yang banyak. Saya kasih fasilitas yang bagus, sarannya kamu ikut kami. mendengar seperti itu, apakah Kaab bin Malik kemudian terpesona? Tidak. Beliau mengatakan, ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi, saya udah dulu itu kan yang namanya iming-iming pembelotan itu kan banyak Bapak-Ibu. Iming-iming pembelotan. Kamu di sini kan tidak dianggap sebenarnya. Kamu di sini kan dibaykot. Kamu ini-ini-ini. Ada provokasinya. Sudah kamu ikut saya. Apa yang terjadi? Surah Tidib. Bakal, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya tidak akan menukal ini dengan apapun karena niat saya adalah lillahi ta'ala. Kemudian, datang utusan Nabi, nambah lagi. Wahai Ka'abin Malik hukumanmu ditambahi. Apa? Mulai hari ini kamu tidak boleh bersama dengan istrimu lagi. Aduh, ditambahi ini Bapak-Ibu. Hari ke-40 itu ditambahi. Ada apa ini? Apa saya harus menceraikan? Tidak. Tapi kamu tidak boleh menyentuh istrimu dan kamu tidak boleh komunikasi dengan istrimu. Kemarin kan masih boleh 40 hari ini. Dia semakin sempit ya Allah, hukuman apa? Apakah saya masih kurang dalam bertawabat kepada mu ya Allah? Itu yang selalu dievaluasi oleh dia. Dan akhirnya pada hari ke-50 datang seorang utusan, dua orang ya, tepatnya dua orang utusan dari Nabi yang menyampaikan bahwa Wahai Ka'abin Malik bergembiralah karena Allah sudah menerima taubatmu dan kemudian dibacakan. Ini ayatnya Bapak-Ibu yang kemudian menjadi kegembiraan bagi Ka'abin Malik yaitu Surat At-Tawbah ayat 117 sampai 119. Saya bacakan artinya. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Ini maksudnya Perang Tabuk. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka sesungguhnya Allah maha pengasih maha penyayang kepada mereka. Ini semua. Nah, bagi yang tiga orang ini. Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas. Dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi itu kisah yang saya sampaikan adalah kisah mengenai ayat 117 sampai 119 surat at-taubah. Diterimanya taubat dari Malik, eh Kaabin Malik. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati, pembelajarannya luar biasa dari sini karena tema kita adalah tentang audit. Bagaimana Rasulullah sebagai pimpinan ini? Rasulullah sebagai pemimpin beliau tegas bahwa ini kesalahan. Kesalahan itu kan ada dua. Kesalahan kecil yang cukup dievaluasi saja atau kesalahan besar yang perlu ada hukuman. Jadi menghukum itu bukan sesuatu yang tercelah. nyatanya Rasulullah menghukum. Nyatanya Rasulullah menghukum. Yang dihukum tiga orang. Dan itu atas bimbingan Allah. Karena Bapak-Ibu faktanya sebagaimana Kaabin Malik orang baik seandainya dia salah kemudian dia mengakui kesalahannya mengakui kekeliruannya maka yang dia lakukan adalah memperbaiki diri. Bukan mencelah yang menghukum. Nah ini bedanya kita ini. Kadang kita itu kan kalau dihukum terus ngamuk kalau sing hukum. Mesu kalau sing hukum. Dasar si Fulan bin Fulan. Nah tidak begitu. Mu'min yang baik ketika dia sadar dia salah yang dia lakukan adalah memperbaiki diri. Tidak sibuk menyalahkan orang lain. Tidak sibuk untuk membenci orang yang menghukum kita. contohlah Kak Abin Malik luar biasa. Rasulullah sebagai pimpinan tegas beliau mesakih asli ini. Dalam ceritanya itu sepanjang 40 hari Kak Abin Malik sering sholat di masjid itu kalau Kak Abin Malik ngelirik kanjeng Nabi Nabi melingos. Tapi kalau Kak Abin Malik tidak ngelirik Nabi ngelirik. Sebenarnya Rasulullah itu mesakih karena cinta Rasulullah kepada Kak Abin Malik ini. Cuma bagaimanapun yang namanya aturan tetap harus dilakukan. yang namanya aturan harus dilakukan. Begitu mendapat ayat ini Rasulullah bersikap bagus dan kemudian memuji-muji kepada Kak Abin Malik. Artinya reward and punishment. Kujian, hadiah, hukuman itu kan bukan karena suka dan tidak suka. Tetapi karena memang dia pantas. Seseorang pantas mendapatkan ganjaran maka dia pantas diberikan ganjaran. Siapa pantas mendapat apresiasi dia kasih apresiasi. Siapa pantas mendapat hukuman ya dia dikasih hukuman. Bukan karena bagaimana bagaimana ya karena memang itulah sunnah Tuhah. Tradisinya Gusti Allah tradisinya Rasul ya begitu itu. Bukan berarti kemudian kita nurun saya so-soan oh tidak boleh. Kita tidak begitu. Kita mengikuti apa Rasul luah begitu itu kemudian ada yang menganggap sombong? Tidak ada. Karena memang proses yang dilakukan Rasul luah itu luar biasa. Ini cerita Kak Abin Malik kemudian bagaimana malaikat itu mengevaluasi mencatat setiap kinerja kita. Maka kalau ada istilah zaman sekarang catatlah yang kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu catat ada istilah begitu. Itu kan sejak zaman siapa malaikat sudah ada dicatat itu dicatat yang terakhir Bapak Ibu yang terakhir Bapak Ibu Rasul luah itu juga ternyata diperingkat. Rasul kan ada dua lima. Ada yang masuk ulul azmi berapa? Lima. Ada yang masuk ulul azmi lima. Berarti Bapak Ibu diantara orang yang berprestasi ternyata bisa dipilih lagi disaring lagi siapa yang lebih berprestasi dan dia berhak mendapat apresiasi khusus. Kalau Nabi kalau Nabi itu dalam Al-Quran disebut ulul azmi. Nabi yang spesifik Nabi yang hebat kinerjanya bagus kinerjanya luar biasa bahkan ada guyonan ini guyonan ya guyonan ya kita tidak boleh berlebihan karena namanya guyonan ya itu kan kenapa Nabi Sulaiman tidak masuk dalam ulul azmi Nabi Musa masuk guyonannya itu begini Nabi Sulaiman itu nuun sewu diceritakan ya bukan ini bukan bukan jelek bukan ya tapi kan syariatnya waktu itu boleh ya diceritakan oh doseneng wong widok jadi Nabi Sulaiman itu diceritakan oh doseneng wong widok ini ngunuk yuk pantas jadi ulul azmi artinya kan walaupun syariatnya membolehkan tapi kok begitu aneh istrinya kan banyak Nabi Daud itu luar biasa Nabi Daud itu tapi geniku ternyata ada satu yang untuk menjadi ulul azmi itu belum cukup yaitu kesenangan kalau cewek kira-kira begitu istrinya Nabi Daud berapa seratus istrinya Nabi Sulaiman anak tidak mau kalah sama bapak cerita israeliannya ada enam ratus itu enam ratus itu saja begitu penasaran sama Bilkis ya ya begitu caranya kan diceritakan di dalam Al-Quran ada kisah ini kisah israelian ya boleh dipercaya boleh tidak boleh dipercaya boleh tidak kisah dulu itu katanya kakinya si siapa si Bilkis itu kayak kaki keledai jadi mungkin agak cacat nah Sulaiman itu kan penasaran ya beraya nah ini penasaran Nabi Sulaiman lalu dibikin bangunan kaca yang di bawahnya pokoknya piye caranya bendeknya nyincin nyincin rokan biasanya kan begitu kan itu jadi betul itu dalam Quran kan diceritakan ketika masuk dicincin roke uh jebule betisnya biasa balik keneh kayak kondo eh kira-kira nak coba bahasa sana mbak berusaha dicincin kuih kocok meskipun ini mengandani tentang kan dulu berusaha dicincin kuih kocok kan memang apa ada begitu beda kan dengan Nabi Musa Nabi Musa ketika beliau sesudah menolong dua putrinya Nabi Yaakob Nabi Yaakob Nabi Suaib beliau kan berdoa ya Allah saya butuh kepadamu eh datanglah putri Nabi Suaib jadi alas tihya dalam keadaan malu-malu anaknya Nabi Suaib berkata wahai Musa engkau dipanggil oleh Bapakku kemudian Nabi Musa berjalan karena pemandunya adalah dua anaknya Nabi Suaib maka Nabi Musa di belakang begitu ada angin kesingkap oke jadi pakaiannya kesingkap aduh astagfirullah Nabi Musa mengatakan wahai putri biar saya di depan saja ini kan beda kelas Bapak Ibu beda kelas Nabi Nabi Musa dan Nabi Sulaiman ini kita bicara cewek ini kita bicara cewek makanya Nabi Sulaiman yang seperti ini dianggap belum cukup untuk menjadi ulul azmi Nabi Musa karena kehati-hatiannya tersebut pantas disebut sebagai ulul azmi nah ini juga pembelajaran bagi kita semua bahwa diantara yang baik sesudah dinilai diantara yang bagus yang berprestasi pastikan mengerucut mana yang lebih berprestasi kalau bahasannya Allah untuk para Nabi Nabi itu digelari ulul azmi saya tidak tahu kalau dalam konteks kita mau digelari apa yang jelas ada apresiasi spesifik apresiasi khusus berkaitan dengan orang yang kita anggap punya prestasi lebih karena apa bagaimanapun Bapak Ibu kita itu ada seorang ulama ayat cerita ini ini ulama bukan Nabi ulama itu cerita kalau Anda digaji 10 ribu lalu kinerja Anda bernilai 5 ribu Anda digaji 10 ribu kinerja Anda bernilai 5 ribu mungkin leda letih tidak serius dan sebagainya kan macam-macam ya menung banyak modelnya dan Anda menikmati 10 ribu itu kata ulama tadi menyebut Anda akan dipotong 5 ribu pada saatnya nanti artinya Anda hanya akan memperoleh apa yang Anda usahakan saja ini bagi kita Bapak Ibu menolong lalu kita dibayar utuh bahkan lebih bahkan lebih padahal nilai kinerja kita rendah maka suatu saat keadilan Allah akan datang apa yang kita peroleh akan kita akan diambil dengan cara Allah yang kita tidak tahu caranya bagaimana sebaliknya apabila kita itu mungkin golongannya rendah atau apa digaji pas-pasan gajinya hanya 5 ribu tapi kinerja kita 15 ribu kalau betul-betul dihitung secara matematik secara fair pantasi kita itu dibayar 15 ribu tapi nyatanya dibayar 5 ribu dan pajen kan tetap berkinerja seperti itu tetap berkinerja seperti mana itu maka dawah ulama tadi anda akan mendapatkan tetap 15 ribu dengan cara lain di waktu yang berbeda ingat keadilan Allah Allah maha adil dan maha adil Allah akan berlaku untuk kita semua artinya kan tidak ada peluang bagi kita terus kemudian nyepelek no lidality dan sebagainya kan enggak kenapa karena kita hubungannya bukan dengan orang hubungannya bukan dengan lembaga hubungannya adalah dengan Allah ini saya punya kontak tugas saya seperti ini namanya jihad jihad kan tenanan jadi bahasa dalam kontak bahasa jihad maknanya kan tenanan ini tenanan lawannya jihad legahan keset males tidak punya etos dan seterusnya ini kan bagi kita kita punya satu prinsip bahwa apa yang kita lakukan tidak ada yang tidak berguna saya tidak dapat apresiasi anda pasti akan melihatnya dimana bisa di dunia bisa di akhir tapi yang jelas kita yakin sebagaimana kita juga akan melihat perbuatan jerik kita juga akan dihitung oleh Allah Bapak-Ibu hadirin hadirat saya kira itu ini lumayan agak panjang apa yang bisa saya sampaikan intinya adalah Monggo cerita Kaabin Malik cerita tentang apa malaikat yang senantiasa mengawasi kita melaporkan perbuatan kita baik harian pekanan maupun tahunan ini bisa menjadi gambaran bagi kita betapa bahkan Nabi pun dievaluasi apalagi kita sebagai manusia biasa kita harus siap dievaluasi dan ketika jadi pimpinan jadilah pimpinan sebagaimana Rasulullah teges naik botong teges jadi ini tegesan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf di akhir doa kita akhir dengan doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma wufirlana dhunubana waliwalidina warhamhum kamarabbaruna syihara Allahumma inna nas'alukal huda wattukur wal'afaf wal'ghina Allahumma arinal haqqa haqqa wa rasyuk nadiba'ah wa arinal barbila barbila wa rasyuk nadjidina bah rabbana adina millatun karahmah wahayyi'lana min amrina wa syada rabbana adakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukharja sidqin wa j'allana millatun ka sultanan nasir rabbana adina fiddun ya hasana wafil akhir dihasana dawwak inna adabanna subhanak wa humma wabihamdik ashadu ala ilaha 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 antah astaghfir wa adubu terima kasih warang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh an p at demonstrations d this video video